Cara mudah membunuh naga super di tebing naga tanpa menggunakan archer Saya menemukan 2 solusinya Seperti apa tutorialnya, langsung simak video berikut ini Nah, jadi cara membunuh naga super di tebing naga Saya mempunyai 2 solusinya Pertama adalah menggunakan naga super pertama Trik pertama, yakni di video yang ini Di sini saya 2 serangan tebing naga Yang mempunyai 1, 2, 3, 4, dan 5 naga Di kapital 9 ya, tebing naga level 4 Di sini saya mengawali dengan archer Itu tujuannya adalah untuk menjadi basecam Bukan basecam sih Basecam naga Kalau biasanya kita pakai basecam archer, kali ini basecamnya naga Nah, di sini saya mengawali dengan 1 Skeleton Marel Dan menoprak untuk menjemput timework ini Dan timework sini juga Saya ikutin dengan berperian Namun ini naganya malah ngikut gitu Ya, apa boleh buat Tapi setidaknya area ini bersih dengan penoprak Dan 1 skeleton Marel saja Lalu 1 skeleton untuk di sini Awalnya dengan penoprak Untuk pengalian tambahan Baru PK ikut Tujuannya PK apa? Untuk menghancurkan pos naga yang di sini Jadi, kalau di CH9 Naganya sudah 5 Itu kalian harus bisa sepintar mungkin Mengambil semua pos naganya tanpa menggunakan petir Jadi, hemat-hemat petir buat ambil pos naga Nah, sesuai prediksi dia meledak di sekitar pos naga ini Nah, jadi sudah saya dapatkan 1 pos naga Lalu pos naga yang kedua Dan seterusnya saya ambilin Nah, di sini akhir saya entah kenapa Malah muter jauh banget gitu ya Karena ngejar naga Nah, di sini saya mulai ngerjain pos naga yang kedua Karena di sini lumayan deket Jadi, saya bisa snipe dia Nah, pos yang kedua sudah saya dapatkan Pos yang ketiga juga sudah otw Pos keempat ada di atas Kita kejauhan Nah, saya ambil dulu dengan beberapa varian Dialihkan dengan pendoprak Lalu, kita ambil defense yang ada di sekitar area ini Biar kita attack kedua nggak susah Air defense ini harus kita ambil Explos juga kita ambil Biar nggak begitu sakit Damage di area ini Karena sudah kosong nih kan Nah, itu arca saya malah kena bom Nah, 2 petir untuk memanggil naga yang di atas Sisa 1 Naga terakhir Pos naga yang terakhir ini Saya akan petir di attack kedua 3.560 koin 42% Lanjut untuk attack keduanya Nah, ini dia Satisfying sekali Nah, di sini karena tadi sudah 1 petir Tinggal tambahin 2 petir Hancurlah sudah Pos naga yang ini Yang atas tadi 2 petir Karena pos naganya masih level 1 Nah, di sini saya panggil semua naganya 4 biji sekaligus ya Karena 1 tadi sudah saya bunuh di attack pertama Sisa 4 Namun Harus hati-hati Nah, ini kalian Panggil dengan pendobok dan barbarian Kalian panggil ke area ragi ini Ini lumayan susulit Tapi kalau kalian sudah terbiasa Mungkin agak gampang Saya juga masih belum terbiasa Jadi ya Mohon dimaklumi Nah, ini saya Saya panggil dengan barbarian Lalu ketika naganya mulai Naga lawan mulai mengejar barbarian Saya taruh 2 naga saya sekaligus di area ragi Nah, kalian lihat ini Naga langsung Terkuras darahnya Dengan cepat Naga lawan Dan setelah itu Ketika naga lawan mati Secepat mungkin kalian menurunkan spell graveyard Sebenarnya ini opsional ya Saya graveyard ini kebetulan karena Menurut saya graveyard paling berguna disini Ketimbang petir Kalau kalian mau pakai petir juga silahkan Tapi Ya Kalian perkirakan sendiri Sesuai dengan base yang kalian lawan Dan naga lawan Mati memunculkan skeleton Selagi skeletonnya masih hangat Masih keluar semua Langsung saya Buru dengan balon Secepat mungkin Usahakan kalian disini Pasendan Naga saya menang Walaupun darahnya sekarat Naga ini bakal bekerja Ke area yang kosong Defense Defense Seperti inferno Air defense dan lain-lain Nah Selagi itu Saya selipin balon Untuk mengambil inferno Air defense Bomb udara dan Air defense yang disini pun Karena tadi sudah saya buka Jalannya jadi enak Lalu minion buat Bersih-bersih sekaligus Pengalihan tambahan Nah Naga super saya Nah Masih pertahan Walaupun sekarat Tapi karena Darah super Naga super itu lumayan banyak Jadi ya Lumayan tanky Buat mengambil Apa Plempar tombak yang ada disini Lalu satu Snipe Satu balon tersisa Buat nge-strap air defense Dan tinggal Tiga pulempar tombak Sudah Dan balon saya Masih ada beberapa Walaupun naga super saya mati Tapi masih ada minion juga Yang ikut membantu Bersih-bersih 100% Dalam dua kali serangan Teping naga Dengan Lima ekor naga Sekaligus Di Capital Hall 9 4.330 coin Sisa 40 Pasukan Tidak masalah Yang penting Dua kali serangan rata Nah Trik yang kedua Disini Memang kurang adil Karena Naganya hanya 4 Tidak 5 Disini tidak ada naga Belum dibikin Maksudnya Dia masih Terbikin ke level 3 Tapi tidak masalah Karena ini triknya cukup Nah Saya panggil dulu Dua petir Untuk mengambil Post naganya di atas Lalu Post yang kedua Saya hancurkan dengan Pendoprak untuk kalian Barbarian Untuk mengambil Post naganya Karena Base nya agak jelek Jadi ya Ya Sangat salahkan saya Karena saya yang ketemunya Begini ya Saya lawan Mau gak mau kan Nah Disini Saya panggil Dengan Pendoprak Lalu Selagi Pendoprak itu Teralihkan Kita panggang Menggunakan Inferno naga Tapi karena Inferno naga Saya masih level 2 Jadi ya Cepat mati Pas Inferno naga Saya juga Darahnya kecil Disini Nah Ini Sebenarnya Lebih tepat Jadi Menurut saya Kalau Untuk pengalian Lebih baik Pake giant Kalau untuk Memanggil Pake pendoprak Tapi kalau untuk Mengalihkan Naganya Sementara Itu lebih pas Giant Berlaku juga Untuk naga super Yang tadi ya Strategi naga super Yang tadi Itu juga sama Nah Disini Saya sudah Matikan 2 naga Nah Tadi saya Membawa 4 inferno Dan saya Melawan 4 naga Lawan Dengan 4 inferno Itu Selesai Semua Karena Di area Bawah ini Kosong Tidak ada Defense Jadi Saya Bisa Panggil Naga super Dengan Mudah Lalu 2 naga Kiri kanan Saya Panggang Satu demi Satu Nah Tapi Naga super Saya level 2 Jadi Yang ini Malah Mati Naga saya Walaupun Sisa sedikit Tapi 4 naga super Sudah berhasil Membunuh Naga Dan Ini Naga super Saya Cuma Buat Ambil Defense Yang disini Dan Gak sulit Kan Ambil Semua Defense Ini Tinggal Saya Spam Balon Untuk Karena Karena Atknya Pake Inferno Dragon Jadi Saya Opsinya Menggunakan Serangan Udara Juga Naga super Kalau Inferno Naga Juga Sama Pake Balon Dan Minion Itu Strategi Menurut Saya Paling Bagus Kalau Spellnya Bisa Graveyard Bisa Petir Seperti Ini 55% 3295 Koin 4 naga Sudah Abis Atk Kedua Pasti Mudah Bukan Dengan Sisa Basis Yang Tinggal Sedikit Ini Nah Saya Menemukan Satu Atk Yang Mungkin Saya Akan Evolusikan Di Kedepannya Jadi Disini Saya Menemukan 1456 Medal Di Penyebuan Kemarin 1.010 Tembus 1.010 Penyebuan Selesaian 14 Karena Atk Saya 281 Doang Jadi Saya Di Hari Kemarin Itu Aduh Lewat Banyak Banget Di Segi Lawan Dianjurkan 113 Jadi Saya Nggak Komplet Waktu itu Dapat 188 Tropic Tambahan Untuk Ranking Lokal Naik Juga Lumayan Ke Ranking 64 Nah Ranking 64 Ini Saya 3957 Lumayan White Wolves Lalu Tidak Kenal lagi Agi Agi Gaul Ini Kayaknya Saya Pernah Lihat Nah Disini Saya Menapkan 37.000 Koin Tapi Saya Lagi Tidak Di Akun Itu 37 Dan 35 Ini Saya Semua Dua Dua Dan Nomor Tiga Ini Saya Dua Sembilan Jadi 1,2,3 Saya Empat Bukan Lalu Penyerbuannya Lumayan Rapi Kalian Lihat Disini 15 Clan 19 Attack 19 Attack 17 Yang Ini Perfect 17 17 Saya Kayaknya Ada Dua 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 Perfect 17 Attack Lalu 19 21 Paling Mentok 23 Karena Yang Kejegal Banyak Ini Kata Kata Bukan Saya Yang Attack Yang 23 22 Ini Kata Kata Member Saya Kalau Saya Rata Di 19 18 Biasanya Sama 17 Nah Disini Saya Mau Kasih Lihat Yang Nah Strategi Satu Strategi Yang Sangat Unik Strategi Kita Wuranda Bukan Udara Strategi Kita Wuranda Namun Menurut Saya Bisa Dipakai Untuk Semua Listrik Kecuali Kembar Bar Jadi Puncak Ibu Kita Bisa Kembar Bar Bisa Lembar Menyih Bisa Laguna Balem Bisa Penggal Tukang Juga Bisa Teping Naga Pun Juga Bisa Jadi Cuma Minusnya Murni Di Kem Orang Barbar Ini Aja Karena Kem Orang Barbar Harus Pake Strategi Balon Tauan Udara Yang Balon Taman Golem Bisa Taman Jerangong Juga Bisa Nah Ini Saya Contohin Di Ibu Kota Puncak Ibu Kota Yakni Strategi Hawk Kuburan Ini Hawk Saya Masih Level 3 Baikan Saja Tapi Udah OP Banget Untuk Mendapatkan 11.615 Dalam 3 kali serangan Nah Kita Cepat Aja Kenapa Saya Bawa Archer Dan Pendoprak Itu Karena Hawk Butuh Jalur Agak Masuk Kedalam Tapi Spesialisasi Disini Hawk Bisa Mengestun Defense Yang Ada Disini Dan Pendoprak Slow Tapi Pasti Membuka Sedikit demi Sedikit Jalur Buat Kedalam Jadi Archer Ini Hanya Buat Damage Tambahan Biar Wizard Super Kalau Pendoprak Sama Wizard Super Pendoprak Aja Kan Enggak Kuat Harus Ada Wizard Super Nah Ini Sama Tapi Dia Pake Archer 2830 Coin 30% Untuk Otak Utama Lumayan Banyak Nah Lanjut Ke Otak Kedua Disini Buku Kota Sudah Terbuka Disini Saya Taruh Di Belakang Disini Di Belakang Busur DAK Buat Pengalihan Barbarian Kenapa Boin Demek Town Hall Kan Besar Banget Itu Tarahnya Jadi Saya Harus Stone Dia Satu Demi Satu Dan Selagi Saya Stone Saya Selingin Dengan Satu Inferno Dragon Karena Di area Ini Sudah Tidak Defensi Di area Lagi Sudah Saya Dapatkan Detek Satu Jadi Inferno Dragon Bakal Cepet Banget Dapatinya Kalau Pake Hawk Soalnya Lama Sekali Nah Itu Satu Tambahan Buat Ibu Kotanya Khusus Buat Ibu Kotanya Pake Inferno Dragon Kalian Lihat Betapa Rusuhnya Disini Archer Skeleton Pendobrak Hawk Masuk Semua Campur Skeleton Kalian Lihat Ini Atk Kedua Sudah Kelihatan Mulai Kosong Base Masih Banyak Koin Tapi Yang Jelas Defensinya Sudah Mulai Kosong Archer Ini Sangat Pembantu Tengok Sangat Pembantu Archer Ini Tapi Kalian Harus Hati Hati Naruh Kadang Archer Ini Bisa Kena Tembak Giant Cannon Secara Bersamaan Jadi Harus Hati Hati Biar Tidak Satu Garis Dengan Skeleton Kita Dengan Hawk Juga Jangan Satu Garis Tapi Harus Kalian Lihat Timing Dan Penempatannya Nah Ini Skip Karena Tinggal Satu Skeleton Mendapatkan Rumah Nah Si Sat Mendapatkan 3570 Koin 24% Sudah Dapat Ibu Kotanya Tinggal Bagian Belakangnya Saja 54% Dan Satu Menit Saja Sat 13 Hawk Archer Cukup 2 Tapi Kadang Biasa 3 Ini Saya Bawa Pendoprak Karena Saya Agak Butuh Lebih Jauh Lagi Sedikit Lalu Spam Hawk Dari Beber Parah Kalian Harus Fast Hand Kalau Enggak Soalnya Hawk Bakal Mati Dengan Cepat Kalian Hindari Cruiser Ini Kalau Bisa Jadi Cruiser Tidak Arah Pertama Tapi Saya Selingi Disitu Menggunakan Hawk Juga Dan Disini Kalian Lihat Hawk Masih Banyak Artillery Bingung Mau Nebak Mana Hawk Saya Mulai Mengepungi Cruiser Saya Tapi Tidak Apa-apa Aman Karena Ada Pendop Skeleton Yang saya Taruh Dekat Artillery Dia Bakal Mengalihkan Dan Mendapatkan Artillery Itu Kalian Lihat Cannon Card Defense Tidak Bisa Berkutik Dan Hawk Saya Menang Walaupun Darah Sekarang Tapi Masih Sisa Banyak Skeleton Dan Archer Dan Bahkan Ada Archer Sisa Untuk Membersih Persih Kalian Bisa Lihat Atk Ketiga Rata 100% 5215 Koin Sisa Bonus Masukkan 100 Koin Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Semoga Kalian Bisa Pakai Strategi Ini Di Klien Kapital Anda Selanjutnya Semoga Terbantu Bye Bye BTW Kemarin Klien Klien Saya Lumayan Banyak Nih Tengok 37 35 29 28 Gede Gede Memang Koin Namun